Saudara Timpus Lapfor Polri akan segera mengolah tempat kejadian perkara kebakaran di depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Olah TKP akan digelar menunggu TKP berstatus clear area. Namun, Sabtu malam, Pertamina Plumpang belum menyampaikan status DPO sebagai clear area, sehingga olah TKP belum bisa dilakukan. Penyelidikan penyebab kebakaran nantinya akan dilakukan dengan metode ilmiah menggunakan satelit untuk mengetahui sumber api serta penyebabnya. Hanya untuk masuk ke lokasi Pertamina perlu safety, perlu keamanan, karena ini kan api. Jangan sampai ketika ada anggota masuk belum dianggap aman, sehingga juga berbahaya untuk anggota itu. Sementara itu proses pendinginan depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara masih dilakukan. Api sudah terlihat padam dan terlihat sisa-sisa kebakaran, termasuk rumah warga yang ikut terbakar. Data dari Pertamina mencatat 18 orang meninggal dunia, 49 luka berat, 2 luka sedang. Pencarian korban kebakaran depo Pertamina Plumpang masih terus dilakukan. Polisi menyisir korban di permukiman dengan membawa anjing pelacak. Keinine, dari data sementara, 22 orang masih dinyatakan menghilang akibat kebakaran depo Pertamina Plumpang. Polisi dengan bantuan anjing pelacak melakukan pencarian korban di bangunan yang runtuh dan hangus terbakar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!